Dalam keterangan, Jubir Pengadilan Negeri Jakarta Barat Eko Arianto menyatakan sebanyak 150 staf berikut hakim kini diminta menjalankan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu swab test. Isolasi mandiri terpaksa dilakukan setelah dua orang staf panitera terkonfirmasi positif COVID-19. Akibatnya sejumlah agenda sidang terpaksa dibatalkan hingga 10 Agustus, termasuk sidang artis Lucinta Luna yang penah dalam agenda mendengarkan keterangan saksi. Persidangan hanya akan digelar bagi terdakwa yang masa tahanannya akan habis. Persidangan digelar dengan menggunakan mekanisme kirtua sesuai dengan protokol COVID-19. Jadi awalnya ada pegawai dari staf perdata yang sakit ya, ternyata positif corona. Kemudian ternyata ada lagi satu. Jadi kepalanya yang namanya panut perdata, panitera muda perdata, kena juga, jadi ada dua. Setelah ada dua, kemudian pimpinan pengadilan melakukan konsultasi dengan pengadilan tinggi yang pada akhirnya memerintahkan untuk dilakukan lockdown ya. Jadi lockdown untuk penutupan sementara kegiatan persidangan ataupun pelayanan terhadap para pencari keadilan untuk sementara waktu mulai tanggal 4 ya, 4 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020. Setelah tadi ya dilakukan swab terhadap yang dua tadi ya, dari staf perdata, kemudian atas perintah dari Ketua Pengadilan Tinggi, dilakukan penyemprotan, penyemprotan disinfektan ke seluruh ruangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kemudian pada hari Senin, hari Senin dilakukan tes swab terhadap seluruh personil pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berjumlah sekitar 150 orang, yang hasilnya kita tunggu dalam 4 hari setelah hari Senin itu. Nanti Jumat kita akan dapat hasilnya. Jadi kemungkinan ya, ini ekspetasinya, kalau nanti hasil swabnya itu bagus, berarti untuk penutupan sementara kegiatan sampai tanggal 10 saja. Akan tetapi apabila sebaliknya, ternyata banyak yang terpapar ya, kemungkinan nanti apa, diperpanjang untuk penutupan kegiatan sementara Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Untuk persidangan, intinya ya, jadi prinsipnya, untuk persidangan ditunda semua. Seperti hari ini harusnya sidang perkara lucin talunang, ya, jadi tetap ditunda. Kecuali untuk perkara-perkara yang masa penahanannya mau habis, jadi mau nggak mau harus disidangkan. Dengan tetap menggunakan protokol COVID-19. Meski ditutup sementara, sejumlah petugas keamanan dan pejabat utama Pengadilan Negeri Jakarta Barat tetap bekerja seperti biasanya. Jika dari hasil tes swab kembali ditemukan adanya staff yang terkonfirmasi positif COVID-19, tidak menutup kemungkinan penundaan seluruh kegiatan akan diperpanjang. Terima kasih telah menonton!